Kita ke informasi lainnya, pemirsa kapal asing berbendera Malaysia ditangkap petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan saat mencuri ikan di Selat Malaka, wilayah Indonesia. Kapal patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengejar kapal nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia di Selat Malaka. Kapal berbendera asing ini semula menolak pemeriksaan dan berusaha kabur. Petugas kemudian mengeluarkan tembakan peringatan agar kapal berhenti. Kapal pun akhirnya berhasil diamankan. Ternyata kapal ini menggunakan dokumen kapal yang telah dimusnahkan pada Juni tahun 2022 lalu. Asas, dasar pengaduan masyarakat nelayan Natuna yang mereka melihat langsung, mereka kemudian videokan, kira-kira kami, kami langsung melakukan pengejaran dan bisa kita tangkap di bagian ini tadi. Kapal dengan lima orang ABK berkebangsaan Myanmar ini kini ditahan di dermaga pelabuhan PSDKP Jembatan 2 Barela. Dari Batam Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan.